Kejatuhan Manusia Kedalam Dosa Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan cedap kelihatannya Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman